Berapa banyak saudara yang percaya kalau Anda murah hati, Anda juga akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu iman. Dari siapa Anda beroleh kemurahan? Bisa paham? Kenapa kita murah hati? Karena firman Tuhan berkata, iman harusnya nyata dalam tindakan. Kita gak bisa bilang, oh kamu miskin. Saya doakan, supaya kamu kaya. Gak bisa. Kamu harus lihat apakah kita bisa kasih dia pekerjaan. Kita coba bantu dulu. Tapi banyak orang yang kita bantu hidupnya gak berubah, itu keputusan dia. Tapi sebagai orang beriman kita gak bisa ngomong doang. Banyak orang yang datang ke sini dan minta pekerjaan. Dan saya tuh sampai cari company outsource. Yang bisa melatih, menerima orang yang pengangguran, dilatih dan dikasih kerja. Kami udah dapat ya. Makanya nanti kami sedang meeting terus. Supaya jemaat ICI sampai ada yang nganggur bisa langsung daftar ke perusahaan itu. Nanti bisa kontak ke call center gereja. Bagi yang butuh pekerjaan. Saya ingin tutup dengan dua contoh sehari-hari. Bagaimana iman kita itu bukan sekedar perkataan tapi nyata dalam perbuatan kita. Dalam kasih kita. Yang pertama, orang yang hidup dalam iman itu hidup dalam kemurahan. Dia punya kemurahan hati. Matius 5 ayat 7, Yesus berkata gini. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Berbanyak saudara yang percaya kalau anda murah hati, anda juga akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu iman. Dari siapa anda beroleh kemurahan? Bisa paham? Kenapa kita murah hati? Karena Firman Tuhan berkata, Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Beroleh kemurahan dari siapa? Beroleh kemurahan dari Tuhan. Itu butuh iman. Orang yang beriman percaya dia akan beroleh kemurahan dari Allah. Orang yang murah hati itu definasinya dua. Yang pertama, suka berbagi. Katakan suka berbagi. Taukah anda bahwa tindakan kasih itu butuh iman? Saya kasih contoh. Kadang waktu kita itu mau menolong orang, kita sendiri juga kurang. Kadang ketika kita memberi, bukan karena kita punya lebih. Tapi karena kita percaya. Ketika kita memberi, kita juga akan diberi. Kita nabur bukan karena kita berlimpah. Tapi karena kita punya cinta. Lukas 6, ayat 38, Yesus berkata, Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Saudara harus mengerti bahwa ketika kita memberi, itu bukan urusan. Anda kaya, melimpa, enggak. Itu dibutuhkan keluasan hati. Mungkin rumah anda kecil, tapi hati anda luas. Anda nampung saudaramu, tidur numpuk satu kamar. Enggak apa-apa, tapi itu sebenarnya mengganggu loh. Rumah udah kecil, penuh orang lagi. Itu butuh hati yang luas untuk memberi tumpangan. Dan Tuhan berkata, kita harus suka memberi tumpangan. Ketika kita memberi sama adik kita, nolong keponakan kita, nolong orang tua kita. Orang tua udah mulai tua, udah enggak kerja. Sebagai anak yang sudah nikah, punya anak. Sebenarnya saya paham, saya juga ngalamin. Kita juga pas-pasan. Kita juga punya cicilan bulanan. Tapi sebagai anak, kita mau taat firman Tuhan. Bahwa mengurus keluarga sendiri adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Bahwa sebagai anak, kita harus membalas budi orang tua kita dan nenek kakek kita. Kita memberi bukan karena kita punya lebih. Tapi karena kita punya iman. Orang yang menabur pasti menuai. Amen.